Assalamualaikum teman-teman tanggal 20 Desember 2021 pagi ini aku rencana mau petik daun selada hijau untuk lalapan ikan gurame panggang jadi ikutin ya dan ini teman-teman selada hijau nya aku tanam di pot aku mau panen ya mau petik ini rencananya aku untuk lalapan ikan panggang gurame ya teman-teman aku mau buat ikan panggang gurame aku petiknya seperti ini biar bisa panen berkali-kali dan ini aku baru pertama kali ya teman-teman tanam selada hijau aku beli bibitnya di toko keluarga asoy di Bandung ya teman-teman teman-teman bisa lihat channelnya keluarga asoy di Bandung itu banyak juga tanam sayur dan buahnya ya teman-teman untuk bibitnya murah disana seribuan teman-teman habis deh semoga bertunas kembali teman-teman dapet seperti ini ini harus dicuci ya teman-teman alhamdulillah aku mau lanjut ke pohon lencah ada gak ya sebentar ya teman-teman ada sih beberapa aja ada yang sudah tua teman-teman tapi di kulkas aku punya stok waktu itu pernah panen tapi belum aku buat lalapan jadi yang ada aja deh aku petik-petik nanti ada yang di kulkas jadi ikutin ya dapet segini aja teman-teman tidak apa-apa karena aku masih punya stok di kulkas lencahnya sudah jadi ikutin ya aku mau panggang ikan gurame seladanya kuter banget ini harus dicuci teman-teman dan ini daun seladanya sudah aku cuci ya teman-teman sudah terlihat bersih lanjut aku mau petik kemangi daun kemangi dulu ya ini juga pohon kemanginya masih baby teman-teman yang aku tanem ini selada juga nih ini anakan dari aku punya indukannya sudah menua jadi ini benih-benihnya ya teman-teman aku petik aja deh bismillahirrahmanirrahim kemanginya masih kecil tapi gak apa-apalah semoga bisa rimun kembali dan ini adalah lompong dari kerbun organik mama isa ya teman-teman sudah terlihat subur ya dan bertunas dan bertunas lanjut kemangi baby alhamdulillah kemarin sih aku tanam juga disini teman-teman udah aku petik untuk lalapan nih pohonnya ini tuh bekas petikannya udah aku petik ada satu pohon lagi disini teman-teman yang aku damping berdampingan dengan kembang kol tanamnya sudah aku petik juga tapi ini ada nih entah apa nih masih bisa nih alhamdulillah jadi aku lanjut mau panggang ikan gurame jadi ikutin ya dan ini teman-teman lalapannya dari kebun atas balkon aku untuk menemani ikan bakar gurame yang rencana mau aku panggang dan aku ada rencana mau buat sambal tempe goreng selalu siang direbus dan ini stok cabai dari kebun atas balkon aku ya teman-teman sangat melimpah ya ini kebun atas soalnya lanjut ini ada tomat cherry masih aku taro di kisir ya teman-teman sebagian sudah berbagi dengan tetangga masih ada aja ini tomat cherrynya dan disini ada daun seledri daun bawah dan disini ada cabai dari pohon juga ya teman-teman cabai rawit dan ada kangkuh yang aku petik kemarin belum ditumis karena hari ini ya teman-teman jadi ikutin ya aku mau eksekusi ikan panggang durame dan ini lagu simnya sedang direbus ya teman-teman dan ini centek goreng ya teman-teman ini teman-teman langsung ya teman-teman tinggi sambal ya sambal tunggu kelawakan oke teman-teman lanjut ya mau tanggang ikat gurame nya kalau dioles blue band dulu ya teman-teman setelah dioles bismillahirrahmanirrahim 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 ini proses kemarin ya teman-teman ini proses pemanggangan ya teman-teman ikan gurame jadi putih ya dan masukkan pemanggangan ya teman-teman dan ini teman-teman ikan panggang gurame nya sudah jadi sambalnya ini tumis kangkung dari kebun atas balkon dan ini lalapannya selada hijau kemangi lencah ya teman-teman dari kebun atas balkon aku untuk lalapannya jadi selamat menikmati online selamat menikmati jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan untuk merasakan hasilnya ini dari kebun atas balkon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati